Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So Malam ini saya akan coba menerangkan sedikit tentang soal nomor 8 di grup telegram kita Oke, so Ini adalah soal nomor 8 kita Yaitu EKG 12 lit dari seorang laki-laki 25 tahun Yang pada waktu medical joke up dikirim ke kita Dengan pertanyaan kira-kira dia bisa kerja atau tidak Dan ini sering Pertanyaan seperti itu sering So Saya cuma ingetin aja Jadi video ini saya buat karena saya melihat tadi Ada beberapa jawaban teman-teman yang sudah oke banget Tapi ada juga yang masih agak kurang oke gitu Ada banyak juga yang belum jawab ya Mungkin agak bingung juga lihat EKG kayak gini So Mungkin buat yang teman-teman yang sudah advance ini gak begitu perlu Tapi untuk yang masih baru Ini adalah Cara gampang gitu ya Jadi kalau yang sudah pintar Ditutup aja gak apa-apa Gak harus lihat terus gitu Oke So ngingetin aja Nanti saya share Saya ada pdf-nya tentang tujuh langkah membaca EKG ini Jadi Saya selalu mengajar bahwa paling simple itu kita bikin step-step gitu ya Untuk membaca EKG Jadi ini adalah step 1, 2, 3, 4 Sebenarnya ini semuanya sudah ada di list video Youtube saya Sudah yang dulu sudah 2 tahun yang lalu saya mulai itu Kalau teman-teman mau bisa langsung klik untuk mengikuti semuanya lebih detail Tapi ini saya lakuin cepat aja Jadi cara membaca EKG dengan memakai tujuh langkah Jadi nomor 5, nomor 6, nomor 7 Oke Ulang 1, 2, 3, 4 PS sampai PR interval 5, 6, 7 So basicnya Mengingatkan lagi bahwa ada gelombang P Ada QRS Dan ini gelombang T Dan ini yang menentukan ada irama sinus apa enggak Intinya Irama sinus Adalah ketika ada 1P Diikuti langsung di KRS Dengan P yang positif di Lid 2 Kenapa kok positif di Lid 2? Karena arah harus listrik dari S anode turun ke bawah kan Jadi dia di Lid 2 ini menuju Lid 2 Karena itunya P-nya positif dan KRS-nya positif Sementara AVR P-nya akan negatif KRS-nya akan negatif Jadi Itulah kenapa irama sinus itu Jadi seperti ini Yaitu ada gelombang P yang positif di Lid 2 Negatif di AVR 1P diikuti oleh 1 KRS Ini adalah definisi irama sinus Nah ini contoh yang irama sinus Yang biasanya ECG yang normal itu kayak gini 1P diikuti oleh 1 KRS 1P diikuti oleh 1 KRS P-nya positif P-nya negatif di AVR Oke Nah Kemudian langkah keduanya adalah Kita menghitung Berapa rate-nya Intinya gampang Teman-teman semua udah tau bahwa 300 dibagi jumlah kotak besar Jadi kalau ini berarti 1, 2, 3 300 dibagi 3 Berarti 100 kali per menit So kita lihat nih ECG nomor 8 ini Irama sinus gak? Oke Paling pertama Lihat paling sinus Paling gampang adalah melihat Di Lid 2 Lid 2-nya P-nya masih positif Di AVR P-nya negatif 1P selalu diikuti 1 KRS So itu sinus Simple as that Kemudian rate-nya berapa? Ya ini kira-kira 300 dibagi Ya hampir 100 Mungkin sekitar 90-96 kali per menit Ya Antara itu Anggap aja 90 kali per menit Jadi ini jelas Irama sinus 90 kali per menit So langkah ketiga apa sih? Yang kelangkah ketiga adalah Melihat akses Akses itu bisa normal LAD atau RAD Nah Ingetin aja Ini adalah akses yang normal Yaitu dari min 30 Sampai plus 90 Ini LAD Ini RAD Ini ada Lid 1 disini Ini 2 Ini AVR Jadi Untuk simple Kalau normal Berarti Satunya positif AVR positif itu normal Lihat 1 dan AVR Juga sama positif normal 1 dan AVR Kalau 1 negatif Disini 1 negatif AVR positif Maka RAD berarti di arah kesini Satunya negatif Karena 1 merasa ditinggalkan Nah kalau LAD Maka kalau LAD yang disini Deviasi sembuh ke kiri AVRnya akan apa? AVRnya akan negatif Itu jelas Satunya apa? Satunya akan positif Itu jelas ya 1 positif 1 positif AVR negatif Tapi harus lihat di LID 2 dulu LID 2 nya Kalau dia sudah negatif Maka betul-betul LAD Kita lihat disini Satunya apa? Positif AVR apa? Negatif 1 ini positif Tiga arah sana AVR negatif Berarti AVR merasa ditinggalkan Berarti daerah sini nih Tapi antara disini Atau disini Lihatlah di LID 2 LID 2 nya apa? Oh negatif juga So Ini betul-betul LAD Dia area listriknya ada disini Jadi aksesnya itu LAD Simple listrik Kalau kurang Ani agak cepat dong ya Nanti bisa lihat link Youtube saya Yang lama-lama ya Jadi Langkah 1, 2, 3 udah Sekarang kita masuk ke langkah 4 Yaitu melihat ada ya Tidaknya PR Intervalnya normal apa enggak Intinya PR interval adalah ini Awal P Sampai awal Awal GRS Normalnya adalah 3 sampai 5 Kota 0,2 sampai 0,20 Kita lihat lagi ini Awal P Sampai awal GRS Ini 1, 2, 3, 4, 5 5 kota Ini normal Ingat 3 sampai 5 kota Oke Ini GRS Oke Jadi PR interval Bisa memendek Ya kan Kalau kurang dari 3 kota Atau memanjang Di atas 5 kota Kalau Di bawah 3 kota Kemungkinan namanya Preeksitasi sindrom Kalau memanjang namanya Blok Nah Apa sih preeksitasi sindrom Intinya adalah Impulsi yang normal itu Dari SA node Turun ke AV node Turun ke bawah Ketika ada ini Jalur tambahan Jalur aksesori Maka ini Dilewatin Begitu AS Jadi dia Impuls dari sini Masuk lewat sini Langsung ke sini Nah Teman-teman Kalau ngikutin Di Youtube saya Tau bahwa AV node ini Sebagai penghambat Nah Karena ini Tidak dilewatin Akhirnya dia cepat Masuk ke sini Akhirnya PR intervalnya Jadi pendek Dan ini juga Yang bikin ini pendek Kemudian Ingat ini masuk ke sini Maka tidak melewati Ini jalan tol Kalau teman-teman Jalan tol yang udah Pulak-balik Lihat Youtube saya Pasti tahu Bundle brands itu Saya anggap sebagai Jalan tol Karena itu Akhirnya GRSnya Jadi agak lebar Nah Lihat ini Ini langkah 4 Dilihat PR interval PR interval paling Lihat dimana sih Oke Lid 2 bisa Lid 1 bisa AVF juga bisa Memang kalau Dilihat di Lid 2 ini PR intervalnya Tidak terlihat banget Kalau pendek Mungkin sekitar 3 kota Tapi kalau teman-teman Lihat di Lid 1 Lihat Ini Itu pendek banget Hanya sekitar 2 kota Atau mungkin 2,5 kota Begitu juga dengan Diliat Misalnya ini Ini V6 Nah ini juga Begitu dia Tek langsung nempel Harusnya ada jeda Nah ini Ini kayak ada jeda disini Ini yang agak normal Tapi disini Mepet banget Antara P sama KRS Mepet banget Lihat lagi Harusnya Gelembang P Ada jeda Baru KR KRS Tapi disini Tidak ada jeda P langsung KRS Itu Ini yang disebut PR interval yang Pendek Lihat ini Yang khas banget Delete 1 disini Tek nempel Tidak ada jeda Langsung KRS Normalnya Kita lihatin lagi Ini Ada disini Namanya PR segment Ini Nah ini Mepet banget Ini Mepet sama KRS Dan lihat Ada gelombang Namanya gelombang delta Nah lihat ini Jadi kalau PR interval Memendek ada dua Yaitu WPW sama LKL Tapi saya langsung aja Ini adalah suatu WPW Nanti boleh lihat di link Youtube tentang Sesi Sesi 6 Nah ini adalah PR interval yang memendek Dan ada namanya Delta wave Delta wave adalah Ini Belenduan Kalau bahasa Jawa ini Belenduan Suatu Nah ini Yang seharusnya Tidak ada Nah ini lihat Harusnya Ini ada P Kemudian ada ini Ada jarak KRS Langsing dia Langsung ke atas Tapi lihat Ketika ada WPW Atau namanya Wolf-Warkinson-Wide syndrome Maka dia Ini Tidak ada Ya Terlalu Langsung dia Nah ini Namanya delta WC Gelombang Del Delta Ya Ini hanya sedikit Ya Nah ini P Nempel langsung ke Delta wave Ini namanya Del Delta wave Harusnya yang normal Kayak gini Nah ini Ini harusnya yang Normal Ketika ada PR interval yang Memendek PR interval Memendek Dengan ada Gelombang delta wave Maka ini disebut Sebagai WPW Ciri-ciri ini WPW WPW Ada dua Ini Nice to know Untuk yang Awal-awal Tidak usah Terlalu bingung WPW Ada dua Ada Tipe A Sama Tipe B Tipe A adalah Ketika Kalau di V1 R-nya tinggi Di Tipe B Kalau R Banyak S-nya Negatif Banyak kebawahnya Oke So apa ini Ingat Ini adalah Irama sinus Ingat 90 kali per menit LRD Tadi agresnya Dan ada WP WPW WPW Ingat Ada tipe A Sama tipe B Ini tipe apa Kalau tipe B Kan kayak gini Tipe B kayak gini V1 V2-nya Banyak S-nya Lihat Punya kita Banyak ke atas Ini Banyak ke atas Ini Banyak ke Atas V1 V2 Ini adalah Tipe Tipe A Punya kita itu Jadi kalau Mau komplit Ini ya WPW Tipe A Dan kemudian Kan kita setelah Nomor 4 tadi Langkah ke 4 Setelah PR interval Kita Nyari 5, 6, 7 Gimana nih Setelah ini Nah Satu hal yang perlu Teman-teman ingat adalah Ketika ada Suatu Kelainan Preeksitasi Itu Maka langkah Kelima Ke 6 Dan ke 7 Ini Overall Bisa DIABkan Karena Untuk memastikan Ada tidaknya RBBB Atau LBBB Kemudian ada LVH Dan lain-lain Pada kondisi Ada WPW Itu susah Itu sulit Bagaimana dengan Kelainan koroner Kelainan koroner Overall Apalagi Kalau Old Neocard mark Itu sulit Kalau pada STEMI Bisa ya Bisa kelihatan Bisa enggak Tapi Harus sangat Hati-hati Untuk Mengatakan Ada koroner Pada pasien Dengan WPW Jadi misalnya Ini Kita balik Ke soal kita Ini adalah Penelitiannya Adalah Pada WPW Maka sering terjadi Kelihatannya Kayak Pesudo Neocardial infaction Terutama Kalau Ada Q-Wave Q-Wave Pada WPW Tidak bisa Dipercaya Jadi intinya Untuk simple aja Begitu ada WPW Enggak usah terlalu Memikirkan Ada RPBP LBBB Enggak usah terlalu Memikirkan Adanya LVH Atau RVH Kelainan koroner Kalau Old Neocardial infact Diabekan Kecuali Kalau pada pasien Dengan STEMI Itu beda lagi Tapi itu Di luar capupan Kita ya Oke Nah Bagaimana dengan LBBP RBBP Ini sangat jarang Tapi memang pernah dilaporkan Yaitu Ini salah satu penelitian Ini Sebelum Pada waktu Sebelum IP study seperti ini Pada waktu IP study Dia berubah Jadi Pada Lihat V6 nya Mula-mula ini Setelah dilakukan IP study Saat IP study Terjadi seperti ini Ini mirip Kayak LBBP Tapi Overall Secara sederhana Ketika ada Langkah 4 Sudah WPW Maka Langkah 5 6 7 Secara umum Hampir Bisa kita A Baikan Nah Pertanyaannya kemudian Ini laki-laki 25 tahun Ada WPW Tapi penelitian fisik Normal Apa yang harus kita lakukan Ini adalah Jawabannya ada di sini Nanti teman-teman yang ingin lebih detail Bisa baca di sini Tidak semua WPW itu harus dilakukan Tindakan lebih lanjut Apalagi kalau di Indonesia Mungkin kalau di luar negeri Lakukan IP study Gini-gini Kalau saya kira sih Enggak Kamu harus melihat Mendengar pakai estetoscope Kamu dengerin Enggak ada murmur Mungkin foto ronsen kelihatan normal Yaudah Perlu eko enggak Ya Kalau memang Ini ditanggung oleh perusahaan Pasien yang punya mampu Kamu eko Tapi kalau enggak ada keluhan Apa harus di eko sih Dan di guideline ini Juga enggak ada Harus eko itu Tapi memang Ketika ada WPW Kita harus pastikan Ada tidaknya kelainan Bawaan lain Karena kadang-kadang Pada WPW Disertai dengan kelainan Bawaan Tapi eko tidak wajib Di sini Holter bagaimana Kalau pasien yang enggak ada keluhan Kamu holter Ya percuma Nanti normal-normal aja Padahal holter Biaya tersendiri Terus apa yang bisa kita lakukan Nah ini ada di tadi Cangkupannya di guideline tadi Bahwa ketika ada Asymptomatic pre-excitation Kalau high risk occupation Atau mau jadi Competitive athlete Maka memang dilanjurkan Untuk EP study Kalau tidak Maka Pilih EP study Atau non-invasive risk stratification Jadi Misalnya tadi pasien 25 tahun Enggak ada keluhan Everything's okay Eko enggak di sini Di sini enggak ada Alur eko itu Enggak ada Holter Ada enggak Enggak ada Terus Apa Non-invasifnya adalah Treatment Treatment sebenarnya yang kita lihat Nanti kalau kalian lebih baca lebih detail di sini Ada Ketika pada waktu peak exercise Kita mau lihat Kalau delta wave-nya menghilang PR intervalnya jadi normal So dia termasuk low risk fitters Walaupun ini tidak terlalu Khas banget Tapi Kalau semua orang kamu EP study Baru sih ya Perasaan sih itu Tidak make sense untuk Indonesia Jadi Oke saya kira Jadi ini penjelasan singkat Tentang nomor 8 Ya ini Ikut Teman-teman Youtuber Situ ya Please like and subscribe Subscribe Juga bisa follow di IG Ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih